Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Yang terhormat dan saya hormati para Dewan Juri Yang terhormat dan saya hormati segenap jajaran Panitia Porsadin Yang terhormat Bapak Ibu yang nampak hadir dalam acara ini Serta para da'i dan da'nya yang saya banggakan Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Zat yang maha pengasih yang tak kenal pilih kasih Zat yang maha penyayang yang tak pandang sayang Dan zat yang maha pemberi pertolongan yang tak pernah perhitungan Tidak lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Allah dan para malaikat Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabinya Apalagi kita sebagai umatnya bersalawat di cinta panahnya Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Dalam kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan tema pidato Yaitu pendidikan dunia dan pendidikan karakter Hadirin sekalian Pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi moral dan perilaku anak bangsa Generasi muda harus dididik dan diberikan pengarahan mengenai pendidikan Karena dengan demikian pendidikan akan munculkan cita-citanya telah Dan juga akan mengharungkan nama keluarga dan nama bangsa Indonesia Jangan sepelekan pendidikan bagi anak-anak karena kelak Mereka adalah generasi penerus bangsa, agama, dan negara Indonesia Perbaikan kualitas bangsa harus ditempu dan terutama melalui pendidikan Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi Pendidikan yang mampu mencerdaskan Mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak Dan memasai ilmu-ilmu yang menjadi konsep pemahaman Perlimbangan baik ilmu dunia maupun agama Dengan pendidikan inilah yang akan lahir sebuah kalakter Yaitu nilai-nilai khas, wadab yang baik Keperibadian yang terbentuk dari hasil internalisasi Berbagai kebajikan yang diyakini Dan dipergunakan sebagai cara pandang Berpikir, bersikap, berucap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Hidup tanpa ilmu bagaikan malam tanpa rembulan Hidup tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lentera Hidup tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam Begitulah pepatah mengatakan Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan Pentingnya ilmu bagi kehidupan umat manusia Karena ilmu lah akan tinggi derajatnya di sisi Allah Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Potongan ayat surat Al-Mujadalah Ayat 13 A'udhu billahi minash shayudhani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yarefa'illahu al-lazina amanu minukum Wa'allazina umutul ilma zaryaj Wa'allahu bima ta'amanuna khadir Yang arti niscaya Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang yang diberilmu Beberapa derajat Dan Allah Mengateliti terhadap apa yang kamu kerja Ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Orang yang berilmu Tentunya orang yang pembelajar Orang yang sukses Tentunya lahir dari sebuah pendidikan Orang yang berpendidikan Mereka akan bermibawa Berkata sopan Berpijaksana Dan berkalap terbaik Mereka akan dipuji dan dihormati Karena mereka tumbuh dengan ilmu Sebaliknya mereka yang jauh dari pendidikan Ditlantarkan Bahkan jauh dari pengarahan Akibatnya kita lihat Mereka generasi Akibat salah dalam perdaulan Yang cuma hobi tauran Yang suka mabok-mabokan Kumpul jalan dan temprongan Sambil singgup dengan perjudian Mereka berani membunuh Merampok Membegah Bahkan mereka berani berpacaran Hingga timbul berjinahan Mereka aborsi Sampai bombayi Jikalau ini terjadi berulang-ulang Dan terjadi tanpa henti Saya yakin Dan Allah Bangsa ini Tidak akan maju Negeri ini akan hancur Masyarakat akan lebih pecah Dan agama akan dipegang Oleh orang-orang yang rusak Generasi cerdas Generasi yang berkualitas Generasi hebat Generasi yang berpartabat Generasi maju yang ditopang Dengan ilmu Maka jadilah generasi Yang bersifat agamis Filosofis Maka akan tumbuh Generasi pemikir yang berideologis Mungkin itu yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Dengan ditutup sebuah panggung Makan keripik di tepi sawah Eh awas keripiknya Jangan sampai jatuh Billahi taufiq wal hijayah wal hinayah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati